Fakta AR 24 tahun, pria yang meninggal dunia tergantung dengan posisi berlutut di Dusun Labolong, Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebagai informasi awal, dikutip dari Tribun Pindrang.com pada 31 Juli. Warga digegerkan dengan penemuan mayat pada minggu 30 Juli sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah di sekitar rumah HR. Dari hasil penelusuran, ternyata tetangga tidak ada yang tahu jika AR tinggal di rumah tersebut dan menyandang status sebagai suami HR. Para tetangga baru mengetahui kehadiran AR saat peristiwa ini menjuat. Sebagai informasi tambahan, diketahui HR memiliki tiga orang anak dari suami pertamanya tersebut. Di sisi lain, kasat reskrim Polres Pindrang Ibtu Ahmad Rizal membenarkan kabar itu. Ia mengatakan bahwa memang keberadaan AR di lingkungan tersebut sama sekali tidak diketahui warga. Ibtu Ahmad Rizal mengatakan korban AR dan istrinya berinisial HR tersebut sebelumnya sempat berselisih paham alias cekjok. Hingga muncul perkataan dengan nada ancaman bahwa AR akan melakukan bunuh diri. Walaupun begitu pihaknya masih melakukan pendalaman terkait keterangan dari saksi HR, lantaran kesaksiannya masih berubah-ubah. Sebagai informasi akhir, sementara ini sudah ada dua orang yang diambil keterangannya, yaitu saksi HR dan orang tua dari HR. Dan untuk alat bukti yang telah diamankan di TKP, yaitu seutas, tali, dan satu kursi plastik. Jadi kami dapat panggungan dari keluarga masyarakat kalau ada penemuan mayat. Kalau kita akan menemukan, memang betul kami menemukan seorang laki-laki yang di dalam posisi tergantung. Menurut keterangan sementara dari istrinya bahwa korban itu terjadi selisih paham sebetulnya kemudian mengancam istrinya untuk bunuh diri. Namun pada saat istrinya mainan handphone, laku langsung terganggu bunuh diri. Jadi memang ini bunuh diri dan diduga bunuh diri? Kami masih melakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan istrinya, karena istrinya masih berubah-ubah keterangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!